Halo semua, selamat datang di videoku kembali kali ini dalam videoku aku akan berbagi pengalamanku ya di saat aku melakukan perpanjangan STNK di Samsat, Sleman nah, jadi pada bulan April ini sudah segenap 1 tahun aku membeli kendaraan jadi harus melakukan perpanjangan STNK ya jatuh temponya itu kalau nggak salah tanggal 16 kalau nggak salah juga, biasanya 2 minggu sebelumnya sudah bisa melakukan perpanjangan nah, karena kebetulan aku hitung-hitung sudah mau lebaran, jadi 2 hari yang lalu kita tanggal 6, kalau tidak salah aku melakukan perpanjangan STNK ke Samsat, Sleman nah, bagaimana prosedurnya? prosedurnya mudah ya ini tips buat kalian supaya nggak kecelik apa yang harus dilakukan yang pertama, karena aku juga baru pindah jadi warga Sleman itu semenjak menikah maka aku mencari tahu informasinya di Instagram ya bagaimana cara perpanjangan STNK walaupun di Magelang dulu aku sudah sering melakukannya cuma kan mungkin prosedurnya beda atau gimana nah, jadi aku cek dulu nih aku, yang pertama aku lakukan pengecekan di Instagram nah, buat teman-teman yang mau atau di kota Sleman di mana pun berada, coba cek ya jangan-jangan di kotamu juga ada kalau kebetulan disini namanya Samsat Sleman nah, waktu aku ngeklik di Instagram Samsat Sleman disitu ternyata bener ya guys ada perubahan jam kerja selama bulan puasa lebih pendek jadi jam 8 sampai jam berapa itu mungkin ada hari-hari tertentu ya Senin sampai Kemis, Jumat sendiri terus ada juga beberapa tempat yang ibarat kata gini tidak buka jadi ada pelayanan drive-thru malam kalau tidak salah tutup sementara waktu nah, informasi itu bisa teman-teman cek di Instagramnya Samsat Sleman atau mungkin kalau tadi aku bilang teman-teman dari daerah mana coba klik aja Samsat Magelang atau Samsat Wonosoba atau mana siapa tahu ada informasi disitu ya kemudian setelah aku cek oh ternyata bisa ya waktu itu kalau tidak salah hari Kamis sebelum Jumat Agung libur aku ke Samsat sana ya aku ngecek terus langsung aku ikut antrian aku tanya sama yang jaga parkir ya jadi waktu mau masuk itu kan ada yang di palang pintu terus tanya mau kemana mas mau perpanjang SDN kau oh ya lurus aja langsung ikut antrian yang drive-thru bersyukur dapatnya gak begitu panjang ya langsung ikut antrian drive-thru nah di antrian drive-thru ini yang paling penting ketika kalian ikut antrian drive-thru itu kalian harus menyiapkan kalau tidak salah KTP atau SIM atau paspor kemudian ini salah satu ya boleh KTP aja kalau aku kemarin KTP aja terus sama STNK nya ini gak boleh ketinggalan nah jadi ada dua benda yang harus kalian bawa yaitu adalah STNK juga kartu identitas kalau aku kemarin pakenya SIM jadi langsung ikut antrian kurang lebih sekitar 15 menit karena aku datang jam 9 jadi antriannya belum begitu panjang karena kalau gak salah kemarin setengah 10 atau jam 10 antriannya udah panjang banget jadi gak begitu panjang kita 15 menit aku ngantri akhirnya dilayanin dan pelayanannya sangat bagus sangat buat aku sangat puas ya karena waktu sudah sampai disitu ada polisi juga yang jaga jadi polisinya memantau tuh pernah ada orang yang lewat tiba-tiba nyelonong sama polisinya disemprit langsung ikut yang antrian sana jadi drive-thru nya itu ada dua lokasi yang pertama itu yang spot jalan turun langsung ada juga yang pas nanti ditikungan kalau di samsat seliman disitu lurus aja mas antriannya panjang sekali yang depanku itu akhirnya dengan pelayanannya itu bisa tertip dan lancar kemudian waktu sudah disampir di depan loket aku turun motor karena kan ada beberapa orang terus aku turun motor menyerahkan itu dan langsung melakukan pembayaran administrasi sekitar 200 ribuan untuk vario 160 yang CBS setelah itu langsung dicap nggak sampai 5 menit sekitar nggak sampai 5 menit paling 2 menit 3 menit itu sudah selesai dan benar-benar bebas dari pungli bebas dari kewajiban yang lain nah ini yang aku seneng banget jadi ini sudah benar-benar rapi sangat baik nah kesimpulannya gimana untuk teman-teman yang mungkin baru pindah kota dan nggak tahu gimana caranya ada baiknya browsing internet dulu cari tahu info info yang ada kemudian baru datang sebelum tanggal jatuh tempo STNK kalian lakukan perpanjangan dan siapkan uang cash karena kalau nggak salah kemarin kok aku lihat barcode atau debitnya kok nggak ada jadi siapkan uang cash sesuai dengan nominal pajak kendaraan teman-teman mungkin itu aja sih pengalamanku teman-teman disini boleh banget ya untuk sharing juga atau bertanya nanti kalau aku bisa jawab aku akan jawab juga dan sampai jumpa di video pengalaman menarik lainnya dadah selamat menikmati selamat menikmati